Ya oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan bahas terkait launcher untuk Asus Zenfone Mac Prime 1 Ini sesuai janji saya di video sebelumnya ya Yang pertama disini saya akan coba bahas itu adalah Nova Launcher Mungkin disini teman-teman sudah gak asing ya terkait Nova Launcher Dan disini saya hanya khusus memberikan kepada teman-teman pengguna Asus Zenfone Mac Prime 1 Yang belum tahu terkait launcher Oke jadi disini perlu disimak baik-baik dari awal sampai akhir ya Biar jelas nanti teman-teman seperti itu ya Oke nah jadi launcher itu ada banyak teman-teman Dan ini gak harus di root ataupun di UBL Apalagi ini bukan custom ROM Jadi ini bukan custom ROM ya Jadi ini adalah bawaan stock ROMnya Cuman kita ubah launchernya saja Ya seperti itu Ada banyak sekali launcher disini mulai dari Nova Launcher, Poco Launcher dan lain sebagainya lah Nanti kita akan coba bahas dari satu-satu Kalau misalkan teman-teman penasaran dan pengen tahu ya Oke jadi teman-teman disini pengguna Asus Zenfone Mac Prime 1 harus tonton dari awal sampai akhir Oke nah yang pertama disini kita langsung saja download terlebih dahulu launchernya Oke langsung saja masuk ke Playstore Disini langsung ketikan teman-teman ya Disini langsung ketikan Nova Launcher Nah ingat disini ada dua nih teman-teman ada dua Nova Launcher Frame dan juga ada Nova Launcher Nah disini kita akan coba menggunakan yang free ya yang Nova Launcher seperti itu Kalau yang Nova Launcher Frame itu jelas itu adalah jenis launcher Nova yang premium Jadi semua fiturnya termasuk fitur gesture itu semuanya berjalan dengan baik Dan disini kita harus bayar sebesar 65 ribu kalau kita mau coba Nova Launcher yang frame Tapi enggak perlu teman-teman disini cukup yang Nova Launcher saja sudah cukup itu sudah membuat smartphone Kita bagus ya seperti custom ROM kerenlah tampilannya Oke sekarang kita langsung install terlebih dahulu disini untuk aplikasinya ini kecil ya cuma sebesar 7,3 atau 7,4 MB saja Oke kita coba nah 7,6 MB ya ini kita download terlebih dahulu Nah oke Oke nah selanjutnya disini teman-teman langsung saja buka ya si aplikasinya Buka Nah nanti disini akan langsung diarahkan Nah seperti ini Kita langsung diarahkan seperti ini ya Nah mulai baru Nova Backup Nah disini saya suka yang Nova Backup terlebih dahulu di klik Kemudian izinkan Dan disini gunakan bawaan terlebih dahulu ya Nah seperti ini Ingat ya ini step-stepnya harus teman-teman ingat ya Oke tunggu sebentar Oke nah ini dia teman-teman Ini sudah ada terinstall Nova nya Ya Nah ini dia Nova Launcher nya saya pindahkan dulu ke sini Dan ini masih di default atau bawaan Nah disini yang paling mengganggu nih teman-teman ya Itu adalah ini nih Si search google ini kita gak bisa hapus Kalau di bawaan stok android 10 Buid 438 atau jenis android 10 lainnya Di Asus Zenfone Mac Pro M1 Terus juga disini ya Untuk icon ini ngangkang nih di atas nih Ya Jadi terlalu atas gak di bawah seperti ini Jadi ini jadi kurang menarik tampilannya Kalau kita coba menggunakan mode gesture Nah disini kita akan coba perbaiki ini semua Dengan menggunakan Nova Launcher teman-teman Nah oke Sebelumnya disini ya teman-teman harus diingat Nah ketika kita coba klik Nova Launcher Nah ini akan langsung otomatis masuk ke setelan Nova Launcher Nah ini yang di atas search google ini Kita bisa hapus ya Kalau misalkan mengganggu atau gak suka Hapus klik Nah itu langsung hilang Ini sudah kosong tampilannya di atas teman-teman Ya dan juga kita bisa lihat di bawah disini Nah ini Ini sudah simetris ya Sudah di bawah disini Dan ini sudah seperti kayak Android 11 Ada garisnya di bawah seperti ini Nah oke Nah kemudian nih teman-teman ya Karena kita menggunakan versi Nova yang free Nah itu ada batasan di gestur Kalau misalkan aplikasi si setelan Nova nya ini Kita ubah menjadi Nah ini kan masih belum ada yang diatur ya Untuk defaultnya Nah kalau misalkan kita ubah Ini kita ubah defaultnya Nah defaultnya ini kan saya juga sudah install nih Poco Launcher nanti kita bahas lah Nah ini kalau misalkan kita klik Nova Launcher Ini akan langsung ke lock teman-teman Kita tidak bisa menggunakan mode gestur Untuk melihat aplikasi yang berjalan di background Ini bisa ini masih Nah ini cuma sayangnya Sayangnya nih Kalau misalkan kita Enggak ubah menjadi default Itu akan sering keluar seperti ini Nah akan sering keluar seperti ini Klik ya Nah ini akan masuk lagi Nah sayangnya kalau kita masuk ke setelan Dan kemudian kembali Itu akan langsung ke default lagi Kebawaannya Seperti itu Ya gitu Nah dengan catatan Tapi kalau misalkan kita mau pakai ini Itu bisa ya Mode gestur bisa tuh Ya bisa kelihatan nih Yang aktif Nah ini bisa ya Ini bisa Nah cuman kalau kita coba ini di out Ini akan langsung kembali ke awal Nah kalau bagaimana caranya Kalau misalkan enggak Enggak seperti ini Gitu Enggak kembali lagi Gitu kan Nah itu tadi Nah ubah Si settingan ini Di sini Nah di settingannya Ubah menjadi default Seperti itu ya Ubah menjadi default Nah kita coba ini ya Klik Nah ini langsung Ini meskipun kita Klik lagi Kemudian back Ini tetap di nova Launcher Karena si launchernya sudah kita ubah menjadi standar Atau default untuk nova Launcher Seperti itu teman-teman Nah sayangnya Kekurangannya di sini Karena si nova launchernya ini free Jadi kita tidak bisa Mengaktifkan Atau kita tidak bisa melihat Di background Tuh Ini kita enggak bisa Ya Nah kita enggak bisa Kecuali Kita bisa menggunakan mode Tiga tombol Kita langsung saja masuk ke Settingan Kemudian ke sistem ya Nah selanjutnya di sini Cari ke gesture Kemudian di sini Di navigasi sistem Ubah menjadi Tiga tombol Nah Kalau misalkan Ke mode tiga tombol ini Ini akan tetap ya Setampilannya Menggunakan nova launcher Nah Kemudian kita bisa Melihat background Atau aplikasi yang berjalan di background Dengan mengklik Yang kotak kecil di bawah ini Nah Ini ada ya Aplikasi-aplikasi Yang berjalan di background Seperti itu Meskipun Si aplikasi ini Kita keluarkan Nah ini akan tetap Seperti itu Jadi dengan Tiga tombol juga sih Sudah Bagus Kalau menurut saya Cuman memang Kalau yang enggak biasa Dengan tiga tombol Dan sudah terbiasa Dengan mode gesture Itu sangat Mengganggu sekali Jadi Kalau misalkan Teman-teman ingin Dengan mode gesture Itu berjalan dengan Sempurna Dengan Semua fiturnya aktif Jadi teman-teman disini Harus Membeli Nah gerakan Dan masukan Nah karena disini Terdeteksinya Itu Prime Ya Up ke atas Nah ini kan Ini up ke atas Itu kan Mode gesture Untuk melihat Background Nah ini harus Yang Prime Jadi harus yang berbayar Seperti itu teman-teman Ya Oke seperti itu ya Jelas ya Nah Ya Jadi kalau misalkan Di mode gesture itu Teman-teman Tidak bisa Melihat Aplikasi Yang ada di Background Seperti itu Karena terbatas dari Mode Gesturnya Di aplikasi Nova Launcher ini Seperti itu teman-teman Nah Oke Sekarang disini Kita akan coba lihat Di Setelan Oke Nah Disini ada Nova 7 Is coming Nah Ternyata Nova 7 ini Adalah Masih beta Sudah ada di Website-website ya Itu Dan itu masih beta Teman-teman Jadi nanti kita cobalah Apa sih perbedaannya Dengan Yang versi Udah gak beta Maksudnya Udah versi Resmi Seperti itu Nah kita coba cek disini Itu yang Versi Lastnya itu Masih di 6.2 Dan disini Masih beta Nah kita tinggal Tunggu saja nanti Untuk Versi Yang Tujuhnya Sudah gak beta Nah pasti nanti Kita akan Mendapatkan Update Pembaharuan disini ya Nah seperti itu Sudah banyak sih Beredar di Website Seperti di Up to down ya Itu sudah ada Teman-teman Versi 7 Nah disini Sebetulnya saya sudah Download juga nih Teman-teman Untuk Apa namanya Aplikasi Nova 7 Yang beta itu ya Sebentar Saya sudah download Nah ini dia teman-teman Nova Launcher 70.34 Ini sudah ada nih Cuman ini masih beta ya Seperti itu Nantilah kita coba bahas Terkait si Nova Launcher ini ya Yang beta ini Apa sih perbedaannya Seperti itu ya Teman-teman Udah jelas ya Kemudian di settingan yang lainnya Ini untuk desktop Atur grid Data letak Ya Seperti itu Nah ini Ya Kita letak Kemudian desktop Seperti itu Ini untuk tampilan-tampilan saja Seperti itu ya Mode malam juga Disini Ada Kunci Ikon laci Folder dan lainnya Ada disini Seperti itu Nah Ya Ini saya menggunakan Peluncur defaultnya itu Dari Nova Nah ini ada Foco Launcher Nantilah kita bahas juga Itu untuk Foco Launcher ya Seperti itu Nah ini Mode free Untuk si Apa Poco Launcher Eh sorry Untuk Nova Launcher Ya Oke itu saja mungkin Teman-teman ya Step by step Cara Install Dan tadi Ada beberapa kekurangan Dan juga ada beberapa Kelebihan dari Nova Launcher ini Launcher free ya Ini free Enggak Kalau yang berbayar itu Sudah jelas semua fiturnya Aktif Seperti itu Ya Dan Nova Launcher ini juga Saya sudah coba tes Di Poco X3 Pro juga Bisa dipakai Tapi Gak nyaman sih Kalau di Poco X3 Pro ya Lebih baik bawaannya MIUI Atau menggunakan Poco Launcher nya Itu sudah Sudah keren ya Seperti itu Nah Oke itu saja mungkin teman-teman ya Di video kali ini Mudah-mudahan Ada informasi Di dalamnya yang bermanfaat Dan teman-teman disini Yang mau coba Launcher ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa Di aplikasikan Seperti itu Oke Itu saja mungkin teman-teman ya Di video kali ini Sudah panjang nih ya Pembahasannya Mudah-mudahan jelas Jadi bisa teman-teman coba Oke itu saja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!